Intro Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus kekerasan yang menyebabkan kematian dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adiwibowo. Kejadian disebabkan oleh kedua kelompok geng sepeda motor yang tawuran setelah satu sama lain menantang melalui media sosial Instagram. Sekelompok pelaku yang menjadi tersangka berjumlah 3 orang yang berinisial AT, DH, AM dan 1 orang berinisial Z masih dalam proses pencarian. Dan korban berinisial R sempat dibawa ke rumah sakit namun saat tiba di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian awal dari kejadian ini adalah pada tanggal 28 Januari 2021 hari Kamis tepatnya jam 4 dini hari. Dimana terjadi perkelahian antara dua geng motor yang diawali dengan saling menantang di media sosial. Atas kesepakatan ataupun perdebatan di media sosial tersebut akhirnya yang dari Jakarta Utara yaitu geng pesisir 301 mendatangi geng balok yang berada di Tamboran. Bertemulah mereka langsung terjadi kelemparan dan pengukulan, pengroyokan. Tentu ini merupakan upaya yang signifikan sebenarnya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak diganggu oleh keresahan-keresahan akibat tawuran. Umur dari tawuran antara geng atau antara pelajar itu memang cukup panjang ya. Di Jakarta sendiri sudah sejak mulai 68. Tahun 68 itu sudah mulai istilah tawuran itu sudah kemudian menjadi hal yang dianggap meresahkan. Dari Rafli ke Adiansa yaitu di mana adalah kewondaran saya, adik dari mamanya saya. Terima kasih banyak kepada Polsek Tamboran dan Polres dari Muslimi ini. Saya terima kasih sekali lagi untuk dedikasinya, untuk motivasinya, untuk supportnya buat keluarga kami. Sehingga dengan cepat dan tanggap untuk menemukan segap pelakunya lebih dari satu hari sudah tertangkap. Para pelaku dikenakan pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Kronika melaporkan.